Intro Imanahwati yang dirahmati Allah SWT Tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Senin Ini edisi pertama di tahun 2023 ya Kang Fahri ya Kita sudah terhubung dengan narasumber kita edisi hari Senin ini Bang Nuim Hayat dari Australia Halo Assalamualaikum Bang Nuim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa khabar Saya hati Bang Nuim ya Alhamdulillah nih Bang Nuim Ini saya di meja sedang melihat Koran Republika edisi hari Sabtu 31 Desember 2022 Baru bisa dapat di kantor nih Kalau di rumah tuh nggak ada soalnya Jadi ini Udah hari kedua ya di bulan Januari 2023 Tanpa surat kabar Republika Apa yang Bang Nuim kenang dari surat kabar ini Bang Nuim? Yang menarik kan ketika dia tiba-tiba muncul ini di zaman Soeharto dan ini diperakarsai antara lain oleh Bihabibi Ini pentingnya karena disitu seakan-akan ingin menjadi corong lah atau mimbar terutama untuk kalangan umat Islam Karena ya waktu itu kan bukan identitas tapi selalu dikatakan kompas ya itu katolik kemudian sinar harapan itu protestan Nah sekarang ada Republika yang barangkali akan memberikan lebih banyak porsi pemberitaannya kepada hal-hal yang islami Dan ya kita harapkan memang begitu karena sebelumnya juga kita lihat misalnya ada panji masyarakat yang sekarang juga sudah tidak lagi terbit kabarnya secara majalah seperti dahulu ya Karena Republika memang sering menulis di panji masyarakat Jadi disayangkan tetapi di lain pihak Bang Nuim Kalau kita perhatikan apa yang sedang terjadi di banyak negara Terutama negara yang tidak bisa kita katakan terlalu maju lah negara-negara pertengahan lah Jadi bukan negara kelas atas dari A, B, C mungkin negara-negara T Termasuk misalnya Filipina Ketika diselenggarakan pemilihan presiden tahun lalu di Filipina Itu pernah dikatakan media resmi sama sekali tidak berperan Apapun yang dikatakan oleh media resmi tidak dipedulikan oleh para pembacanya atau tidak ada pembacanya Mereka lebih banyak mengandalkan medsos Jadi apakah ini nanti akan juga terjadi misalnya di Indonesia sebagai negara pertengahan Jadi A, B, C saya katakan negara A, B, C Jadi katakanlah Indonesia masih negara B Masuk di A ya Seperti Tiongkok Misalnya seperti Amerika Atau negara-negara di Eropa dan lain sebagainya Jadi apakah sekarang ini memang akan menjurus ke sana Bahwa masyarakat itu lebih percaya kepada medsos Daripada media resmi Ini yang kadangkali juga perlu dipikirkan Karena medsos tidak ada tanggung jawab redaksional Nah medsos itu kan ya dengan seenaknya saja Seseorang bisa mengedarkan berita, paham, pandangan, dan lain sebagainya Sedangkan di dalam media kan ada pertanggung jawaban Apa yang disebutkan sebagai kode etik jurnalistik Ini yang kadangkali mengkhawatirkan Tapi ya itulah kalau seperti di Filipina Makanya orang seperti Serdinan bong-bong narkos itu bisa menang Padahal riwayat keluarganya begitu jelek Kita tidak bisa melupakan kenyataan Bahwa ayah dan ibunya sempat terbirit-birit Melarikan diri ke Hawaii Karena adanya people's power Atau kekuatan rakyat yang menuntut Agar markos cabut atau markos hengkang dari Filipina Karena korupsinya, karena kezalimannya, dan lain sebagainya Tapi kemudian dengan bantuan medsos Dia bisa terpilih kembali dengan sangat meyakinkan Bang-bong memang fenomena baru Untuk pemimpinan negara di ASEAN ya Di tahun 2023 kemarin Dengan media baru yang itu bisa dikelola dengan baik Banyak juga pemimpin-pemimpin di negeri ini Akhirnya terjun ke situ juga Bang Nuim Mengelola bagaimana media sosial ini Supaya pencitraannya itu lebih-lebih Tapi media sosial juga bisa membuka borok pejabat Tanpa dia ketahui Kita kan tahu kemarin ada dana-dana yang disalurkan Ternyata di medsos ada dananya dari mana Ketahuan masyarakat Tapi kan susah untuk membelanya Kalau sekiranya di media Kan itu lebih mesti hati-hatikan Jadi seseorang pejabat Untuk mengambil tindakan terhadap media Harus hati-hati Tapi kalau medsos kan Ya cari saja orangnya Kemudian orang ini bisa-bisanya dihukum Dengan satu atau lain cara Ini kan bisa bikin orang lain kapok atau jerak Jadi harus hati-hati itu tidak berani Sedangkan media itu Seperti ya saya dulu bekerja di BBC Saya bekerja di Radio Australia Itu sembuh yang diterapkan adalah Menyiarkan tanpa filikasi dan tanpa rasal takut Itu yang penting kan Kita tahu clear of favor Tanpa rasal takut, tanpa filikasi Itu yang penting Sehingga di zamannya Yang disebutkan media itu disebutkan sebagai The fourth state Jadi dari trias politika yang ada Judikatif, legislatif, eksekutif Ditambah dengan media sebagai pengawas Karena semua ini perlu Ada pengawasan dari luar Bukan pengawasan dari dalam Jadi seperti misalnya di Australia Kalau pernah terjadi di negara bagian Queensland Itu kepolisian negara bagian Dianggap sangat korup dan lain sebagainya Maka diadakan suatu komisi Komisi ini dipimpin bukan oleh Orang dari batang tubuh kepolisian Tetap dari luar Mantan hakim Mantan hakim misalnya Itu yang dipercaya Karena ini akan bisa lebih bertindak Lebih objektif Lebih independen Nah disini kan Jadi The fourth state Atau media ini Ya begitulah kira-kira Tugasnya Atau kebijakannya Bang Niem tadi menyinggung BBC Tahun ini juga BBC Undur diri ya Dari dunia udara Dari udara maksudnya Akhirnya formatnya digital Ya Itu Sama saja dengan Radio Australia Ya waktu saya pensiun Pada usia 75 tahun Kira-kira 10 tahun yang lalu Itu masih punya siaran Dan masih punya mitra Jadi itu disiap Kita punya mitra Mereka yang Menyiarkan kembali Berbagai acara yang kami Kami produksi Tapi lambat tahun Akhirnya memang Dikatakan tidak bisa Dipertahankan lagi Banyak yang mengatakan Bahkan ada usaha-usaha Sebenarnya di Australia sendiri Untuk menghidupkan Kebalikan di Australia Karena Banyak yang mengatakan Radio ini Adalah suatu media yang Apa ya Praktis begitu Ya ya Bisa didengarkan di Dalam mobil Maaf cakap Bisa didengarkan Di dalam jamban Bisa didengarkan Ketika kita berkebun Bisa didengarkan lagi sarapan Jadi bisa didengarkan Dimana-mana Walaupun siaran gelombang pendek Pada waktu itu Yang seperti Diterapkan oleh BBC Suara Amerika Deutsche Welle Dari Jerman Radio Beijing Kemudian Herald Fursum Dari Belanda Dan Radio Australia Itu dianggap Tidak praktis lagi Jadi ditutup Banyak yang mengatakan Itu mengurangi Ketanya dengan ditutupnya Radio Australia itu Terutama untuk Nilayah Pasifik Waktu itu Radio Australia Menyiarkan Dalam bahasa Tokfisin Itu namanya Ada bahasa Inggris yang Dengan logat Sesuaikan begitu Kira-kira Ya Tokfisin Kemudian dalam bahasa Perancis Itu katanya Memperkuat pengaruh Australia di Pasifik Tetapi setelah ditutup Berkuranglah pengaruh Pengaruh Australia Itu pantangan Sebentar kalangan Kita tidak tahu Apakah itu Benar atau tidak Jadi Ini mengatakan Ya lagi-lagi faktornya Keuangan Yaitu 28 miliar 28 miliar Pound sterling Bukan pun dolar Jadi lebih tinggi Tapi di samping itu Boga Kalau kita lihat Di Australia ini Misalnya Ada penyiar Radio FM Yang menyiarkan musik Musik itu Pasangan Laki-laki Dan perempuan Anak Itu masing-masing Digaji mungkin Lebih dari 500 ribu dolar Setahun Nah di Amerika itu Ada seorang penyiar Yang menurut saya Agak gabah Ngomong Seenaknya Kadang-kadang Tanpa Ada fakta-fakta Pendukung Itu Berapa tahun yang lalu Belikan kontrak 37 juta Dolar Di Australia ini Juga ada penyiar Yang di bidang politik Namanya Alan Jones Dia itu Digaji hampir 10 juta Dolar Radio siarannya Siaran FM Jadi Kita melihat bahwa Kalau untuk dalam negeri Seperti di Australia ini Badan siaran ABC itu Muda macam-macam Radio Ada yang namanya Radio Nasional Ini lebih berbobot Acara-acaranya juga Lebih berbobot Kemudian ada radio lokal Kemudian ada radio Untuk anak-anak muda Triple J 3J Begitu Kemudian ada radio Yang khusus hanya Memperdengarkan Lagu-lagu klasik Karena apa Karena Menurut Ketentuan Parlemen Di Australia Badan siaran ABC itu Diwajibkan Memenuhi Kalau bisa Minat semua Pendengaran Begitulah kira-kira Jadi berat sekali Tugasnya Uangnya datangnya Dari nikara Tidak boleh Pakai iklan Tapi tugasnya Bebatnya memang Berat sekali Radio publik ya Nah Bang Luim Saya teringat 10 tahun yang lalu Tepat memang 2012 Ada obrolan Ya diskusilah Kita di Para praktisi radio Yang melihat Perjalanan radio Ketika Di 2012 kan Mulai muncul-muncul Isu-isu Dan konsep-konsep Pengennya Convergensi media Mereka mengatakan Bahwa ketika TV muncul Ada kekhawatiran Radio itu Akan tergeser Ternyata tidak Bertahan gitu ya radio Lalu ketika Tahun 90-an Internet mulai Merambah Masyarakat gitu ya Ada juga Yang mengatakan Bahwa ini radio Kali ini Pasti akan habis Oleh internet Ditambah lagi Oleh TV Ternyata masih bertahan Itu radio Sampai Tahun 2000 2010 Namun ketika muncul Warmat podcast Streaming Youtube Yang makin Disukai oleh Masyarakat Dan sekarang Mungkin tahun-tahun Yang membuktikan Bahwa radio Betul-betul mulai Tergeser Tergeser sekali Banyak sekali radio Yang berguguran gitu ya Bang Luim pandangannya Kedepan itu Radio analog ya Yang masih menggunakan Gelombang FM Ataupun AM Apakah masih akan Bisa bertahan Bang Luim Ya itu dia Saya Waktu itu juga Berkatakan Ini persoalan Praktik Praktikalitas Kita mendengarkan Radio itu Tadi Bang Luim Berkatakan Youtube Itu kan kita Mesti duduk Ya kan Kalau bergerak aja Untuk ambil air minum aja Sudah Udah ketinggalan Kalau Radio Kita bisa bawa Itu radio kecil-kecil Masukin di kantong Pakai Headphones Bisa mendengarkan Jadi Itu kepraktisannya Di situ Kepraktisan radio itu Adalah bisa dibawa Kemana-mana Jadi Ini yang barangkali Membuat radio itu Bisa bertahan Jadi Kalau saya Melihat Misalnya Bagaimana di sejumlah negara Itu radio itu Memang Sangat luar biasa Perannya Sangat luar biasa Perannya Kita kalau misalnya Sajalah Orang Tentang haji Di Mekah Atau di Madinah Itu kan mereka juga Orang Indonesia Bisa mendengarkan Siaran Tentang haji Tentang keadaan Melalui radio Arab Saudi Yang menyiarkan Dalam berbagai bahasa Seperti bahasa Kalau tidak salah Bahasa Indonesia Sudah jelas Karena saya pernah juga Dulu menjadi pembantu Di sana Waktu saya menjadi TKI gelap Di Arab Saudi Kalau bahasa Urdu Itu betul Kemudian ada bahasa Suahidi Kalau saya tidak salah Kemudian ada Macam-macam bahasa Asing Termasuk bahasa Indonesia Yaitu Sangat membantu Karena Seperti saya katakan Kalau mau melihat Sudah Sebagai Nah Harus Mesti kita Di depan Televisi Sedangkan ini kan Tidak Sekarang sudah Bicaranya tentang Ekonominya Ekonomi siarannya Ini yang bermasalah Bagi Para praktisi radio Baik Bang Noeim Kita akan ke Isu lainnya Saya Ini masih Kaitannya dengan Media juga Bang Noeim Sekarang kita ke Majalah Time Tahun ini Majalah Time Menobatkan Presiden Ukraina Sebagai Person of the Year Memang ini Time Kita tahu lah Preminya Seperti apa Dan Bancang juga Pengamat mengatakan Bahwa Perang Rusia Ukraini Melenceng dari Semua perkiraan Termasuk Putin sendiri Tidak menyangka Akan lebih panjang Bagaimana Bang Noeim Melihat media Perannya Mengangkat Sosok-sosok Dan juga Kalau Indonesia Buat Bang Noeim Person of the Year Siapa Time ini kan Pernah Berkarakan Kalau tidak Diperkarakan Oleh Soeharto Kalau saya tidak salah Kemudian Time ini juga Pernah berkeberatan Dengan Kalau tidak salah Majalah Tempu Karena dia Katakan Tempu Itu sebenarnya Menciplak Tapi Time ini Mau tidak mau Time dan Newsweek Kalau di Inggris Ada namanya The Spectator Dan The Economist Ini dua bajalah Dalam bahasa Inggris Jadi sangat luas ya Pembacanya Nah Time ini Memang dianggap Dia punya bahasa sendiri Kalau saya baca Majalah Time itu Saya terkesan dengan Bahasa Inggris Yang bahasa tersendiri Tapi kita tidak bisa Juga melupakan Bahwa Time ini Dia tipis ya Tapi panas Tipis Tapi panas Luar biasa Saya kagumlah Dengan Time ini ya Sebagai orang yang Pernah berkecimpung Di bidang Jurnalisme Jurnalisme pengeripitan Dalam Koran Misalnya Maksud di Medan Dan sebagainya Saya kagum Dengan Time Dan bagi Pendengar yang Mereka kali Belum pernah mendengar Time ini Pernah menganggap Bahwa Orang yang punya nama Anies Rasit Baswedan Itu salah seorang Inteleksual Dunia yang Yang dianggap Beberapa Inteleksual Beberapa Orang-orang yang Berkemampuan Yang punya Kemampuan otak Kemampuan pemikiran Termasuk Dari Indonesia Anies Baswedan Yang mau Tidak mau Nah sekarang Dia menganggap Menganggap Pimpinan Zelensky Pimpin dari Ukraina Karena ini Jelensky Warnia Waktu Rusia Menyerang Ukraina Itu Amerika Sebenarnya Menawarkan Kepada Kepada Presiden Ukraina Bagaimana kamu Kita angkat Kamu keluar Dari Ukraina Oh tidak mau Oh tidak mau Saya Saya mau bertahan Menariknya Di sini Ini Ini Presiden Ukraina Ini Sebenarnya Tidak pernah Punya cita-cita Secara serius Untuk jadi Presiden Dia ini pelawak Dia ini Komedian 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 Tapi dia kemudian Kali isang Ayo udah Ayo ikut Untuk meramaikan Tapi Nampaknya Rakyat Ukraina Tidak salah pilih Pada awalnya Memang ada yang Mengatakan Aduh Gimana nih Kok Rakyat Katanya kan Pemerintah itu Penguasa itu Mencerbinkan Yang dikuasainya Penguasa itu Mencerbinkan Rakyatnya Kok ini Malahan Seorang Pelawak Yang Tapi terdata Orangnya hebat Terdata orangnya hebat Malahan Saya melihat Dia penampilan Itu kan Orang yang isang Penampilannya Jangan pakai Jacket Warna hijau Perhatikan kan Di Indonesia Sudah ada Sudah ada begitu Pimpinan tampil Dengan Jacket hijau Padahal Indonesia Kan negeri panas Sekarang di Ukraina Kan digitnya Allah Orang Digit orang di kita Memang dia hebat Cara dia Memberikan semangat Rasa tidak takut Dia turun ke jalan Untuk menemui Serga Tentara-tentaranya Dan untuk Menemui rakyat Dan lain sebagainya Jadi Masuk akal Kalau dia dianggap Sebagai Tokoh Oleh majalah Time Dan majalah Time ini Bukan majalah Sembarangan Ini bukan majalah Picisan Ini majalah Seperti saya katakan Saya dari bahasanya saja Jangan ngeisinya Tentu Kita punya beda pandangan Tapi dari segi bahasanya Saya kagum Bagaimana dia bisa Menggunakan bahasa Sedemikian rupa Hemat Hemat Tapi Mencerahkan Ini Ini yang Kita Kagumi Sebagai Orang yang Suka juga Membaca majalah Time Ekonomis Itu dari Inggris Atau Spectator Atau juga Newsweek Dengan Newsweek Ada Fred Zakarianya Jadi Ini memang Sesuatu yang Luar biasa Dan saya pikir Tidak akan ada yang Protes Kecuali Berkali Belalik Berkali 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 Itu versinya Majalah Time Saya pengen Sebenarnya Kalau versinya Bang Nuim Person of Deer Indonesia Siapa Kalau kita Lihat Bagaimana Sambutan Masyarakat Ini kan Kalau Betul Berita-berita Yang Mengatakan Seorang Anies Maswedan Yang kemudian Dipanggil oleh KPK Dan lain sebagainya Dia tidak terlalu Jelek Karena Begini Kita Melihat Bahwa Pada Waktu Pemilihan Gubernur Jakarta Tahun 2017 Kalau tidak Salah Waktu itu Ini Bacaan Saya Dari Luar Saya Melihat Seakan Seluruh Jajaran Kekuasaan BIN Badan Intelijen Negara Itu pun Dikerahkan Untuk Memastikan Jangan Sampai Ahok Salah Sebuah Jajaran Dikerahkan Ini Kita Tahu Presiden Sendiri Waktu itu Mengajak Ahok Naik Kedalam Mobil Ini Kan Menunjukkan Tahu-tahu Di dalam Kalau Dicerita Di Perjanjian Lama Itu Antara Jalud Raksasa Dengan Dabi Daud Jalud Jadi Antara Raksasa Dengan Orang Kecil Tahu-tahu Si kecil Menang Jadi Ibaratnya Seorang Petinju Kelas Ringan Dari Indonesia Mengalahkan Muhammad Ali Itu kan Luar biasa Kita tentunya Kalau dia Misalnya George Foreman Joe Frazier Jauh Jauh Sama Seimbang Ini Tahu-tahu Dia Menangnya Bukan Menang Begitu Saja Menang Meyakinkan Secara Jurdil Jujur Adil Dan Meyakinkan Menangnya Begitu Meyakinkan Melawan Orang Yang Didukung Oleh Begitu Banyak Kekuasaan Jadi Mau Tidak Mau Ya Kita Angkat Toki Kepada Beliau Dan Kepada Orang Orang Yang Telah Memperjuangkan Beliau Jadi Itu Suatu Kenyataan Disitulah Letak Kehebatan Demokrasi Kalau Memang Berjalan Dengan Jurdil Jadi Sebenarnya Dulu Ada Lelucon Di Taman Orda Baru Itu Katanya Ada Harmoko Almarhum Mengusulkan Kepada Pak Harto Almarhum Untuk Beli Komputer Lalu Beli Sistem Komputer Supaya Berjalan Lalu Pak Harto Tanya Untuk Apa Komputer Jadi Kalau Ada Pemilu Ada Pilpres Kita Bisa Cepat Tahu Siapa Yang Menang Belum Juga Pemilu Aku Udah Tahu Siapa Yang Menang Jadi Ya Itu Nah Ini Ketika Terjadi Dalam Suasana Seperti Ini Ini Seorang Petinju Kelas Ringan Mengalahkan Petinju Kelas Berat Yang Ditukung Ini Ini Kita Betul Mau Suka Tidak Suka Itu Lain Hal Inilah Kejataan Sampai Sampai Ada Orang Yang Bernama Ruhut Sitopul Mau Potong Telinga Sampai Sekarang Tidak Potong Telinga Dia bilang Kalau Bisa Anies Menang Potong Telinga Saya Tapi Kan Sampai Sekarang Tidak Potong Telinga Jadi Itu Dan Anies Tidak Menuntut Dan Satu Hal Anies Tidak Begitu Peduli Terhadap Celaan Celaan Yang Omong Kosong Yang Hanya Berdasarkan Merangkali Baper Bawa Perasaan Perasaan Pribadi Perasaan Tidak Senang Kita Tidak Bisa Jadi Macem Dikatakan Oleh Voltaire Filosof Perancis Saya Tidak Senang Dengan Apa Yang Saudara Katakan Saya Benci Apa Yang Saudara Katakan Saya Tidak Suka Apa Yang Saudara Katakan Tapi Saya Bersedia Mengorbankan Jiwa Raga Saya Untuk Membela Mempertahankan Hak Saudara Untuk Mengatakannya Itu Luar biasa Kalau Kita Bicara Salah satu Indikator Dari Internet Bang Saya Ada satu Tulisan Ini Yang saya Dapat Dari Indikator Mesin Pencari Google Aja Untuk Tahun 2022 Nama Anis Ini Ternyata Yang Paling Banyak Keluaran Entry Dibandingkan Dengan Nama Tokoh Yang Lain Sampai 45,3 Juta Dan Itu Yang Lain Ya Prabawo Aja 24,5 Juta Ganjar 20 Juta Dan Kamil 18,2 Juta Apalagi Yang Lain Yang Di 10 Juta Anis Sampai 45,3 Juta Entry Ini Bicara Angka Di Google Tapi Barangkali Iya Tapi Barangkali Bang Ganjar Mungkin Akan Banyak Ini Setelah Dia Menggunakan Dana Zakat Dana Zakat Banjir Banyak Lagi Akhirnya Iya Tapi Itulah Kalau Kita Yang Tidak Barangkali Begitu Kita Pikirkan Seorang Mantan Biarawati Bernama Karen Armstrong Dari Inggris Dia Pernah Mengabdi Di Gereja Sebagai Biarawati Kemudian Dia banyak Menulis Diantaranya Bukunya Berperang Karena Tuhan Berperang Demi Tuhan Saya cek dulu Dia berperang Demi Tuhan Bukan karena Tuhan Nah Dia itu Mengatakan Dalam Bukunya Tentang Nabi Muhammad S.A.W Di halaman Pertama Halaman Pembukaan Al-Quran Mengamanatkan Kepada Memeluknya Jadi Ubat Islam Untuk Membentuk Sebuah Masyarakat Yang Adil Dan Beradab Dalam Mana Semua Anggotanya Diperlakukan Dengan Hormat Jadi Sebenarnya Adil dan Beradab Ini Ada Juga Di dalam Pancasila Apakah Karen Armstrong Baca Pancasila Wallahualam Saya gak Tahu Nah Di dalam Islam Adil dan Beradab Adil ini Kesetaraan Dan Kesetaraan Ini Dalam Islam Ingin Dilakukan Antara Lain Melalui Zakat Karena Zakat Itu Bukan Pemberian Nah Ini dia Zakat Itu Bukan Pemberian Tapi Zakat Itu Semacam Barter Jadi Kalau Dikatakan Wa'atus Zakat Bukan Wa'atus Wa'atus Zakat Itu Artinya Barter Aku Beri Ini Kepada Kamu Nah Begitu Rasulullah Waktu itu Di Madinam Ini Diberikan Kepada Kamu Dan Kamu Cuma Manfaatkan Uang Ini Untuk Menghidupi Dili Kamu Kalau Kamu Menghidupi Dili Kamu Kamu Akan Juga Menghidupi Orang Lain Jadi Zakat Itu Memang Yang Wajib Menerimanya Masakin Wal Fukara Amil Yang Melaksanakan Zakat Itu Juga Dipakai Untuk Proyek-proyek Sipil Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Orang-orang Yang Melarikan Diri Dari Kesaliman Sebagainya Tapi Zakat Itu Pada Esensinya Dasarnya Adalah Barter Aku Kasih Ini Kepada Kamu Dengan Harapan Dan Barangkali Tujuan Juga Dengan Harapan Kamu Bisa Memanfaatkan Ini Bukan Saja Untuk Menghidupi Diri Kamu Sederi Meningkatkan Kehidupan Kamu Tapi Juga Meningkatkan Kehidupan Orang Lain Jadi Fungsi Zakat Ini Dalam Islam Itu Sebagai Suatu Bentuk Ekonomi Cuma Kita Ya Zakat Pemberian Tidak Zakat Itu Adalah Barter Artinya Yang Menerima Zakat Itu Harus Berusaha Untuk Memanfaatkan Zakat Itu Dari Kepentingan Dirinya Sendiri Dan Kepentingan Orang Lain Nah Ini Bukan Ajaran Para Alim Ulama Lebih Tahu Tentang Ini Wartawan Pernah Berokasar Bicara Mengenai Zakat Begitulah Sistem Zakat Di Dalam Islam Itu Yang Menurut Beberapa Kajian Zakat Inilah Yang Telah Memungkinkan Di Di Arab Di Arab Pada waktu itu Dimana ketika Terjadi ketimpangan Yang sangat Luar biasa Antara yang Mampu Dengan yang Tidak Mampu Itu Bisa Menimbulkan Zakat Ini Bisa Menimbulkan Kelas Menengah Percaya Atau Tidak Bisa Menimbulkan Kelas Menengah Jadi Jangan Dibohongi Hanya Oleh Ahli Ahli Ekonomi Dan Keuangan John Bernard Keynes Dari Inggris Adam Smith Islam Sudah Mengajarkan Sangat Luar biasa Menimbulkan Kelas Menengah Yang Pertama Itu Di Dunia Itu Diproduksikan Atau Dihasilkan Oleh Zakat Apakah Membantu Perbaikan Rumah Seorang Anggota Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Itu Allah Alam Biarlah Para Alim Yang Membah Zakat Itu Kalau Menurut Dari Etimologi Dari Ilmu Bahasanya Itu Barter Untuk Menciptakan Yang disebutkan Tadi Kelas Menengah Betul Saya jadi ingat Buku Ini Apa Almarhum Syekh Yusuf Cordowi Dalam Fatwa Kotemporer Beliau Mengatakan Dalam Salah satu Tanya-jawabnya Itu Bahwa Yang bisa Merubah Dan juga Bisa Membawa Kesejahteraan Yang Tinggi Dalam Umat Islam Ketika Zakat Zakat Itu Dimaksimalkan Dengan Baik Penyalurannya Juga Betul-betul Betul-betul Penyalurannya Tepat Dengan 8 Asnab Itu Beda Dengan Fitrah Fitrah Itu Agar Pada Hari Yang Besar Itu Adil Fitri Hari Kemenangan Orang Jangan Sampai Tidak Makan Tapi Setelah Itu Zakat Kita Suka Zakat Fitrah Kita Terimanya Tidak Berbeda Tidak Sangat Berbeda Akhirnya Hari ini Bang Nui Im Twitter Indonesia Saya cek Trending topiknya Adalah Basnas Ini apalagi ketika Berita CNN Yang banyak Dishare oleh Netizen Tentang Pendapat Dari MUI Buya Anwar Abbas Mengatakan Bahwa Basnas Juga Perlu Jadi Perhatian Gara-gara Kasus Kader PDI Di Sana Jadi Begini Bang Nui Secara Politik Akhirnya Jalan Terus Isunya Ya Karena Menjelang Sekarang Sudah Tinggal Setahun Lagi Dari 2022 2024 2 Tahun 2023 2024 Tinggal Setahun Makin Makin Dekat Karena Zakat Ini Katanya Bertalian Dengan Al-Quran Yang Mengatakan Allah Tidak Mengubah Satu Kaum Kecuali Kaum Itu Mengubah Jadi Disini Kelihatan Bahwa Islam Itu Mendorong Umatnya Untuk Terus Berusaha Jadi Kalau Misalnya Petua Dari Ibunda Rasulullah Yaitu Aminah Ketika Mereka Berada Di Medina Dan Waktu itu Rasul Masih Berusia 6 tahun Sang Ibu Dalam Keadaan Sangat Rentan Sudah Sangat Lemah Dan Dia Merangkul Muhammad Sallallahu Walaikasalam Pada Usia 6 tahun Lalu Katanya Digambarkan Dan Indah Sekali Oleh Seorang Penulis Dari Kanada Melihat Kemata Kedua belah Piji mata Anaknya Yang Begitu Besar Masya Allah Kalau Pak Ishan bagaimana dengan tahun baru yang saya katakan, itulah pesan Rasulullah yang mengatakan, hendaklah hari ini engkau lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, insya Allah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Karena itu ajaran Islam. Dan dikatakan, ini dia, Ya Muhammadu, kun rajula, wahai Muhammad, ubah dunia ini. Rasulullah mengatakan, kalau kau tahu, besok dunia akan kiamat. Tapi hari ini kamu punya sebijik, sebijik bibit sawi, tanam. Jangan tunggu besok, jangan lagi cerita, hari ini tanam. Itulah dia, pemberian petuah yang diberikan. Sebagai penutup Bang No'im, tahun memang berganti gitu ya. Apakah juga kebusukan akan berganti dengan sesuatu yang baik, kejalaikan akan berganti, atau sebaliknya juga? Bagaimana supaya pergantian ini, pergantian ini supaya menjadi hal yang baik. Sebagai penutup Bang No'im. Tergantung kita. Karena kita, sebagai Muslim, itu dipesankan. Kamu itu sebenarnya orang baik. Kamu itu dari komunitas yang baik. Kenapa? Karena kamu menyuruh orang berbuat baik. Kamu mencegah orang berbuat jahat. Baru yang ketiga, soal pribadi. Dan kamu beriman kepada Allah. Kamu disuruh, menyuruh orang berbuat baik. Mencegah orang berbuat jahat. Dan beriman kepada Allah. Jadi seperti yang dikutip oleh Presiden Joe Biden. Waktu dia berkampanye untuk jadi Presiden, dia mengatakan ada petua dari Nabi Muslim, dari Nabi Muhammad S.A.W. Yang mengatakan, kalau kamu lihat kejahatan, maka kamu cegah atau ubah dengan tangan kamu. Kalau tidak bisa dengan lidah kamu. Kalau tidak bisa dalam arti kamu. Tingkatan iman yang paling redah. Mula dia. Terima kasih banyak Bang Nuim. Luar biasa dialog kita di pagi hari ini. Semoga selalu sehat ya. Kita jumpa lagi Senin depan. Insya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.